Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soleh soleha Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ananda masih ingatkah dengan pembelajaran kita pada pertemuan di minggu yang lalu Kita telah mempelajari tentang gerakan kaki dan gerakan lengan dalam renang gaya punggung Nah pada hari ini kita akan kembali mempelajari teknik dasar renang gaya punggung Yaitu pengambilan nafas dan koordinasi gerakan Silahkan ananda simak video berikut ini ya Pengambilan nafas Pengambilan nafas dalam renang gaya punggung Dapat dilakukan secara terus menerus Hal ini karena posisi hidung dan mulut berada di atas permukaan air Dan muka menghadap ke atas Pengambilan nafas dilakukan saat salah satu lengan berada di atas permukaan air Untuk mengayu Napas dikeluarkan saat lengan yang lain berganti berada di atas permukaan air Koordinasi gerakan Bagian terakhir dari penguasaan teknik dasar renang gaya punggung Adalah latihan koordinasi gerakan Koordinasi gerakan renang gaya punggung Merupakan paduan seluruh teknik dasar Yang dilakukan secara berkesinambungan Koordinasi gerakan dimulai dari gerakan meluncur Lalu gerakan lengan Gerakan kaki dan pengambilan nafas secara berurutan Perangkaian gerakan dilakukan secara terus menerus Hingga mencapai ujung kolam Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai Jika terdapat pertanyaan terkait materi yang belum dipahami Silahkan Ananda bertanya langsung kepada Bapak melalui WA pribadi Terima kasih kepada Ananda yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat Amin Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!